Harapan profesor nih soal, ini kan ada sekitar tujuh, kalau nggak salah, dokter forensik yang turut untuk meneliti, untuk ikut terjun di proses otopsi kedua. Nah kira-kira harapan dari profesor sebagai salah satu ya, guru besar ilmu kedokteran forensik nih, yang diharapkan, karena kan sejauh ini, kasus ini cukup menyita perhatian publik karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Mungkin profesor juga mengikuti gitu ya, kejanggalan-kejanggalan apa saja yang terjadi dalam kasus ini, dan harapannya mungkin publik tentu dibuka secara terah beneran ya, kasus ini seperti instruksi dari Pak Presiden. Nah kalau profesor sendiri dengan hadirnya tujuh dokter forensik di proses otopsi kedua ini, akan seperti apa hasilnya? Baik, dari saya yang akan saya soroti adalah fenomena otopsi ulang. Kenapa sih kok mesti diotopsi ulang? Nah, kalau kita melihat, otopsi ulang itu dilakukan karena dua hal. Pertama masalah kualitas, yang kedua masalah kredibilitas. Kalau masalah kualitas itu adalah bisa disebabkan karena, pertama, kualifikasi personilnya kurang, maksudnya itu kurang kompeten, atau peralatan infrastrukturnya kurang. Sebelum tahun 2000, saya sendiri melakukan banyak ekshumasi, itu masalahnya adalah masalah kualitas sebenarnya. Oke. Yaitu pada waktu dimakamkan, itu belum diotopsi. Atau, ada hal yang terlewat diperiksa. Waktu diotopsi pertama gitu ya Prof ya? Ya, itu masalah pertama. Masalah kedua adalah masalah kredibilitas. Walaupun sudah dilakukan dengan baik, tapi masyarakat harus percaya, harus trust. Nah, ada syarat-syarat untuk supaya itu trust, yaitu yang namanya adalah imparsialitas.